Hai selamat datang di channel youtube, saya Marcel Wen, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali di sore hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan tentang Sodiak ini akan dilamar oleh pria yang sangat setia sekali di tahun 2020 Jadi di video kali ini saya akan meramalkan tentang Sodiak apa yang akan dilamar oleh pria Dan prianya ini sangat setia sekali dalam kondisi apapun di tahun 2020 ini ya Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik dulu tombol subscribe di bawah sini Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus video terbaru dari jam 2 siang maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi, secara personal Kalian boleh menanyakan apapun juga yang ingin kalian tanyakan Mungkin tentang pekerjaan kalian, jodoh kalian, rejeki kalian, karir kalian Atau mungkin kalian lagi PDKT sama seseorang pengen diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya di Atmarchalwen disini teman-teman ya Atau yang pengen konsultasi juga secara pribadi, secara personal Pengen curah-curah dan juga lebih detail tentang pasangan Tentang apapun juga Langsung DM ke Instagram saya di atmarchalwen Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman Oke saya tunggu buat subscribe Dan juga di klik tombol loncengnya Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai Di video yang lalu saya sudah sempat meramalkan tentang sodiak apa yang akan dilamar oleh pria yang kaya Di video yang lalu saya sudah sempat meramalkan ada beberapa sodiak Dan juga saya sudah sempat meramalkan masing-masing sodiak ya Jadi semua sodiak itu sudah saya ramalkan tentang perjalanannya, karirnya dan juga percintaannya Bagaimana di tahun 2020 ini saya sudah sempat meramalkan juga di video yang lalu Dan di video yang sekarang ini saya akan meramalkan tentang sodiak yang akan dilamar oleh pria yang sangat setia sekali Setia itu dalam arti dia sekali pacaran, sekali dia melamar, sekali dia menikah Selamanya dia akan bersama orang tersebut dalam situasi dan kondisi apapun Ya kadang-kadang kalau misalnya kita menjalani suatu hubungan Pasti ada yang namanya indah, ada saat-saat indah, ada saat-saat yang membosankan Ada saat-saat yang menjenuhkan, ada saat-saat yang indah lagi, indah banget dan lain sebagainya Bermacam-macam dan berlikah-likah teman-teman ya Tapi sodiak ini nanti akan dilamar atau dinikahi oleh pria yang sangat setia dalam kondisi apapun Jadi nanti saya akan mengambil kartu tarotnya seperti biasa Dan nanti saya akan mengertikan ada tiga sodiak nanti teman-teman ya Kira-kira sodiak apa, apakah salah satunya adalah sodiak kalian ataukah tidak Nanti kita akan lihat teman-teman Dan yang jelas nanti saya akan mengambil tiga kartu dari sini ya Dan akan saya artikan satu persatu kira-kira sodiak apa yang akan dilamar oleh pria yang sangat setia sekali di tahun 2020 ini ya Jadi saya akan acak dulu kartunya Nanti saya akan ambil kartu yang pertama teman-teman ya Saya akan ambil kartu yang pertama untuk melihat sodiak apa Oke saya acak dulu Dan langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama teman-teman Saya mau ambil kartu yang pertama Sodiak ini akan dilamar oleh pria yang sangat setia sekali di tahun 2020 Yang pertama adalah The Empress teman-teman Arti yang pertama adalah The Empress Kalian lihat disini ada sosok seorang wanita yang sangat menawan sekali ya Kalian lihat disini menawan ya Seorang wanita yang sangat menawan sekali Ya kalau saya lihat ini orangnya tipikal wanita yang banyak dikagumi oleh pria Dan tipikal wanita ini juga tipikal wanita juga yang setia juga terhadap pasangannya Dia kalau sudah memilih satu dia pasti satu terus Dan cintanya dia itu akan mengalir seperti air disini ya Jadi di bawahnya itu ada air ya Jadi cintanya itu akan mengalir seperti air ya Dan ini adalah tipikal sodiak yang sangat setia sekali Kalau saya lihat ini tipikal wanita yang sukanya membuat penasaran Orangnya sulit ditebak Orangnya menawan Dan kalau saya bilang banyak pria yang mengidam-idamkan terhadap sodiak ini teman-teman ya Dan yang jelas sodiak ini di tahun 2020 Menurut ramalan saya akan dilamar oleh pria yang sangat setia sekali ya Dan ini terkhusus untuk wanita yang di tahun 2020 ini belum menikah ya Yang belum menikah nanti akan dilamar oleh pria yang sangat setia Dan di sodiak yang pertama ini kalau saya lihat ini dekat sekali dengan sodiak libra teman-teman ya Jadi di kartu pertama ini dekat sekali dengan sodiak libra yang akan dilamar oleh pria yang setia di tahun 2020 ini ya Jadi setia dalam menghadapi situasi apapun ya Dalam kondisi apapun dalam susah, senang, duka dan lain sebagainya Di kartu yang pertama ada sodiak libra Nanti saya akan mengambil kartu yang kedua Apakah kartu yang kedua itu juga melembangkan tentang air yang mengalir seperti ini juga Atau yang lainnya nanti kita akan lihat teman-teman Oke saya acak dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua Untuk melihat sodiak apakah yang akan dilamar oleh pria setia di tahun 2020 ini ya Oke saya acak Dan langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua Sodiak yang kedua ya Sodiak apa yang akan dilamar oleh pria yang setia Ya kartu yang kedua adalah Patch of Pentacles teman-teman Kartu yang kedua adalah Patch of Pentacles Ya kalian lihat disini ini ada seseorang yang sedang menyendiri ya Menyendiri di dalam suatu seperti goa tempatnya ya Ada seperti goa gitu tempatnya Seperti goa dia sendiri Dan kalau saya lihat ini adalah tipikal karakter seseorang yang sangat pendiam sekali Orang sangat pendiam dia menggunakan intuisi yang tinggi ya Karena orangnya ini sedang menatap logam emas yang ada di atasnya ya Sedang menatap logam emas di atasnya ya Nah orangnya ini memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa sekali Orangnya ini cenderung dia pendiam Tapi dia banyak melakukan aktivitasnya atau mengeluarkan ide-ide yang sangat kreatif Ya dalam hal bisnis, dalam hal rumah tangga dan lain sebagainya Dan yang jelas karakternya ini karakter yang sangat luar biasa sekali Orangnya dapat diandalkan dan memiliki rasa simpati yang baik terhadap sesamanya Jadi memiliki simpati terhadap orang-orang di sekitarnya Terhadap temannya, keluarga, sahabat dan lain sebagainya Dan kalau saya lihat di kartu yang kedua ini Dekat sekali dengan karakter sodiak pises teman-teman Di kartu yang kedua dekat sekali dengan karakter sodiak pises ya Karena pada dasarnya sodiak pises itu memiliki intuisi yang tajam Orangnya memiliki simpati Orangnya juga terkadang sensitif ya Nah ini seperti itu Jadi kalau menjadikan hubungannya sama pria ini juga Dia sebenarnya setia Cuma kadang-kadang kalau misal dia lagi gak terkontrol atau lagi gak stabil Ketika pacaran dia pasti akan ngomong sama pacarnya Kalau ribut sedikit ngomongnya putus Ribut sedikit ngomongnya putus Udah lah kita putus aja lah Padahal sebenarnya ributnya itu juga bukan ribut yang gimana gitu ya Cuma karena pertengkaran atau perdebatan yang hal biasa Itu kadang-kadang dia terucap kata-kata Udah lah putus aja lah, udah lah putus aja lah Nah jangan kayak gitu Jadi kalau misal kalian udah dapet pacar yang setia sama kalian ya Udah dapet cowok-cowoknya setia sama kalian Yaudah kalian kalau ribut sedikit Jangan ngomong putus dikit-dikit Ngomong putus dikit-dikit Ngomong putus jangan teman-teman ya Nanti jadi pasangan kalian juga ngerasa Apa ya ngerasa bad mood juga gitu ya Kitanya udah setia Dikit-dikit kalian ngomong putus Dikit-dikit kalian ngomong putus jangan Jadi mending diselesaikan baik-baik Diobrolin gimana gitu ya Kata putus itu sensitif teman-teman Kalau mungkin kalian udah menjalin suatu hubungan Dan memang udah gak ada titik temunya Udah gak ada titik temunya gitu ya Misal kalian ngajak nikah Dan pasangan kalian ngajak nikah kok Susah atau gak mau terus Nggak udah kalian putus gak masalah Tapi kalau cuma gara-gara masalah ribut sedikit Kalian ngomong putus itu kayaknya Jangan deh teman-teman ya Nah kartu yang kedua ini yang memiliki potensi Untuk dilamar ya Untuk dilamar oleh pria yang setia Di sodiak yang kedua ini ada sodiak Pisces teman-teman ya Jadi kartu pertama ada Libra Di kartu yang kedua ada Pisces Nanti kita akan melihat kartu yang ketiga Kartu apakah yang memiliki potensi dilamar oleh pria yang setia di tahun 2020 ini Saya cek dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang ketiga Kira-kira sodiak apa yang akan dilamar pria setia di tahun 2020 Saya cek dulu Dan langsung aja saya mau ambil kartu yang ketiga Kartu yang ketiga ini adalah Tree of Wands teman-teman Kartu yang ketiga adalah Tree of Wands Nah kalian lihat disini ada seorang pria Yang sedang berjalan di tengah-tengah hutan ya Sedang berjalan di tengah hutan dan suasananya ini malam teman-teman ya Suasana malam ya karena disini gelap langitnya Disini banyak pepohonan, banyak kerumputan disini Dan seorang tersebut itu berjalan di tengah-tengah hutan untuk mencari tongkat ya Karena Tree of Wands adalah artinya tongkat ya Jadi kalau saya lihat disini ini adalah Sosok seseorang yang suka mencoba sesuatu hal yang baru ya Suka mencoba sesuatu hal yang baru Orangnya suka berpetualang Berpetualang itu dalam arti Dia suka nyoba tempat kuliner baru Tempat makan baru Tempat wisata baru Orangnya penasaran terhadap ilmu pengetahuan Dan kalau saya lihat ini orangnya suka sekali dengan belajar Suka baca buku Suka cari tahu tentang info-info yang menarik dan lain sebagainya Ya ini orangnya sangat mandiri Orangnya mandiri Dia pemberani Dia suka mencoba sesuatu hal yang baru Dan sodiak ini itu memiliki potensi untuk dilamar oleh pria yang setia di tahun 2020 ini Dan di kartu yang ketiga ini Ini dekat sekali dengan karakter sodiak Sagittarius teman-teman ya Jadi kalau saya lihat di kartu yang ketiga ini Yang memiliki potensi dilamar oleh pria yang setia di tahun 2020 Yang ketiga adalah sodiak Sagittarius ya Karena ini adalah sosok yang sangat luar biasa sekali Yang dia mampu mencoba sesuatu hal yang baru Yang berjiwa pemberani Yang suka belajar ya Jadi ada tiga sodiak yang tadi saya lihat ya Di kartu yang pertama ini ada sodiak Libra Seorang wanita yang menawan ya Ada sodiak Libra Yang memiliki potensi dilamar oleh pria setia Dan di sodiak yang kedua ini ada sodiak Pisces ya Ya orang yang sangat sensitif Orang yang sangat luar biasa Menggunakan intuisinya yang tajam Memiliki simpati terhadap banyak orang Dan di kartu yang ketiga Orang yang mencoba sesuatu hal yang baru Dan di sodiak yang ketiga ini adalah Sodiak Sagittarius teman-teman ya Jadi ada Libra, Pisces, dan Sagittarius Yang memiliki potensi dilamar oleh pria setia di tahun 2020 ini ya Tapi bukan berarti juga di luar tiga sodiak ini Tidak dilamar oleh pria setia Tidak teman-teman ya Ada pun juga sodiak-sodiak yang lain juga Yang memiliki potensi mungkin ada sodiak Capricorn Ada sodiak Gemini juga Tidak dipungkiri bisa juga dilamar oleh pria yang setia di tahun 2020 ini ya Dan yang jelas udah saya ramalkan di video kali ini Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi Secara personal lebih detail ya Kalian boleh menanyakan apapun juga yang pengen kalian tanyakan Mungkin tentang pekerjaan kalian Jodoh kalian, rezeki kalian, kehadiran kalian Atau mungkin kalian lagi PDKT sama seorang pengen diramalkan Lebih detail Langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarcalwen disini teman-teman ya Atau yang pengen konsultasi secara pribadi ke saya Pengen curhat-curhatan juga ke saya Langsung secara detail Secara intens Langsung DM ke Instagram saya Di atmarcalwen Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Oke sekian video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus Video terbaru dari jam 2 siang maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Sukses terus buat kalian semuanya Dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan Nama saya Marcel Wen Sampai jumpa di video-video selanjutnya